Oke langsung saja Pertama Kita klik title Lalu kita klik Seperti ini Kita cari hurufnya Mungkin seperti ini ya Kita tarik kesini Ya kita bawa kesini Oke yang seperti ini gak apa-apa karena nanti Ininya akan kita Ganti Kita hapus dulu lorempismnya Terus Nah kita hapus Lalu saya akan meng-copy ini aja Sebagai text Ya ini kita Saya masukkan kesini Terus kita cari Hurufnya dulu Saya biasa menggunakan huruf Mesin tik lama itu Pakainya Lucky typewriter Ya yang ini Oke Kita atur hurufnya terlalu kecil 16 20 juga masih terlalu kecil 32 terlalu besar 24 Ya oke Kita buat Ininya rata tengah Oke Setelah seperti ini Biasanya Orang itu akan Memasukkan Ini Suara mesin tiknya langsung Suara mesin tik Suara mesin tik Yang ini ya Nah ini nanti saya sertakan di link Di deskripsi Biar Agan-agan download Untuk praktek di rumah Oke Setelah kita Masukkan suara mesin tik 2 Lalu Kita klik disini Yang disini Kita Menuju ke bila Animation Terus kita kasih Efek tulisannya Menggunakan typewriter Kita klik 2 kali disini Ya Seperti itu Coba kita mainkan Ya Ini terlalu cepat Orang-orang akan Langsung Ini membuat Sedikit panjang Ya Seperti ini Agar tulisannya Sedikit lambat Nah Seperti ini Tentu saja ini Memakan waktu Sampai dengan Hampir 1 menit Ini hampir 45 menit Oke ya Sekarang Kalau cara saya Kita stop dulu Ini tidak saya panjangkan Sampai 45 menit Tapi Di menit Ke 35 Atau 40 lah ya 40 Di menit 40 Terus Saya simpan dulu Kita Saya export Kita jadikan Movie dulu Kita Kasih nama Bakal Video Kita taruh di desktop Terus Kita klik export Bakal 1 ya Nanti kita Kita export Ininya Oke kita close Lalu kita import Yang tadi Bakal 1 Yang ini ya Kita klik Kita masukkan Nah Seperti ini Lalu ini Kita delete Gantian ini Yang kita Masukkan ke sini Nah Kita coba Mainkan sekali Ini masih terlalu cepat Nah Pada saat Tulisannya Ini Kita Kita berhentikan Kita cari Tulisannya berhenti Di pada Titik 2 Pada titik 2 Nah Disini Kita cut Kita cut Terus yang ini Yang ini Kita buang Kita delete Nah Coba kita mainkan Cukup sampai dengan Pada titik 2 Oke Lalu disini Kita aktifkan yang ini Yang ini Kita klik Kalau ini gak aktif Ini aktif Kita klik Di tanda speed Yang ini Tanda jump Klik Kita bikin slow 0,25 Kali Ya Ini Berada di Sekitar 27 detik Oke Kita coba Mainkan Ya Ini sudah Mendekati Real Orang Mengetik Dengan kecepatan Seperti inilah Ya Oke Kita berhentikan dulu Kita Lalu Masukkan Suara mesintik Efek Suara mesintiknya Kesini Nah Kita coba dulu Karena suara mesintiknya Ini Terlalu Monoton Lurus Jadi Jadi gak ada orang Mengetik Seperti ini Oke ya Gak ada orang Mengetik Seperti ini Tanpa berhenti Tanpa jeda Oke Oke Langsung saja Saatnya kita bikin Sedikit Nyata Sedikit real Kita Berhentikan Kita Kembalikan Ke Slide Awal Lalu Kita Tarik Slide Ini Dengan Perhatikan Tulisannya Ini ya Sambil Kita Tarik Slide Dengan Mengucap Syukur Disini Kita Jedak Caranya Kita Klik Suara mesintiknya Yang Ini Lalu Klik Tanda Gunting Ini Untuk Memotong Selanjutnya Kita Tarik Satu Frame Kita Coba Dulu Maksud Saya Biar Agar-agar Bisa Tangkap Kita Mainkan Dengan Menyebut Ada 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 Jedah Yang berhenti Ada jedahnya Dengan Mengucap Syukur Alhamdulillah Serta Ridho Allah Disini Kita Cut Lagi Terus Kita Tarik Satu Frame Ya Seperti Ini Oh Salah Ini Kita Jedahnya Di Ridho Allah Komah Kita Cut Disini Kita Tarik Satu Frame Ya Terus Kami Bermaksud Memperingati Disini Kita Cut Lalu Kita Tarik Satu Frame Empat Puluh Hari Wafatnya Kita Cut Kita Tarik Satu Frame Lalu Suami Dan Ayah Anda Kami Tercinta Kita Cut Lalu Kita Tarik Satu Frame Almarhum Bapak Soe Trisno Bin Soe Kardi Kita Cut Lagi Mohon Dengan Hormat Dan Sangat Kita Klik Kita Cut Kita Tarik Satu Frame Lagi Kepada Bapak Dan Atau Saudara Saudara Kita Cut Tarik Satu Frame Untuk Hadir Ini Kita Ulang Untuk Hadir Ini Dipotongannya Di Untuk Hadir Nah Disini Kita Cut Tarik Satu Frame Lalu Yang Insyaallah Akan Diselenggarakan Pada Titik 2 Ya Sudah Seperti ini Langsung Nah Yang Ini Kita Delete Kita Klik Kanan Klik Delete Coba Kita Mainkan In Tidik H Nen Tidik 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 Oke sekali lagi Oke demikian tutorial yang singkat ini Semoga bermanfaat Dan apabila suka dengan video saya Silahkan subscribe Like dan share Agar menambah semangat saya Untuk membuat tutorial-tutorial berikutnya Terima kasih